Pihak BPTP Sulut melangsungkan kunjungan kerjanya di Kota Tomohon untuk melihat langsung keberlanjutan budidaya krisan dari hulu hingga ke hilir. Sejumlah peneliti dan penyuluh andalan BPTP Sulut seperti Hisam Karim, Lose Matinda serta Enggel Tumbuku dihadirkan dalam kegiatan ini. Rombongan BPTP Sulut dan tim Kompleks Show Window Agro Video Wisata ini disambut oleh pihak Dinas Pertanian Kota Tomohon. Dalam kunjungan kepala balai ini menganggedakan pertemuan bersama gapokan atau petani penangkar untuk keberlanjutan budidaya krisan dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari pengembangan faritas, pemanfaatan teknologi sampai kepada pemasaran lokal maupun rencana ekspor ke luar negeri. BPTP Sulut bersama Dinas Pertanian Kota Tomohon akan menggandeng balai karantina pertanian kelas 1 Manado yang membidangi ekspor untuk ikut terlibat dalam keberlanjutan kegiatan budidaya krisan. Akhir pertemuan kepala BPTP Balik Bangtan Sulut, Stefi Karo bersama Dinas Pertanian Kota Tomohon berkomitmen untuk mengangkat semua potensi tanaman hias baik krisan, mawar maupun jenis tanaman lainnya sebagai upaya untuk membantu para petani dalam mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan. Yang sudah kami lakukan sejak 2015, pertama kami melakukan eklar teknologi perbenihan krisan dan itu hasilnya bagus. Tapi ke depannya menurut Ibu Yeni, dia lebih berkeinginan untuk menjadikan krisan produksi karena waktu itu pemasaran krisan kita masih mendatangkan dari pemibitan krisan. Kita masih mendatangkan benih-benih dari Baliki, maka Ibu Yeni beralih ke usaha untuk produksi. TOF pertama Kota Tomohon, Tournament of Flower Kota Tomohon. Jadi kami disuruh oleh pemerintah Kota Tomohon untuk menanam bunga dalam rangka menunjang kota bunga Kota Tomohon. Jadi dari tahun 2008 saya sudah membudidayakan bunga krisan. Bunga krisan ini ada sekitar 14 macam. Ada yang spray, ada standar, macam-macam dia punya varitas biji. Ada, kalau Kota Tomohon punya, huluk seperti ini. Huluk dan riri. Lewat kunjungan di lapangan, BPTP Sulut mendengarkan langsung pengeluhan petani penangkar dari hulu seperti penyediaan benih hingga hilir seperti pemasaran dan lewat beberapa kendala yang telah dihadapi akan dilaksanakan fokus group discussion yang akan melibatkan semua pihak. Aldi Pasko, Alkompas TV Manado, Sulawesi Utara.